Saya lanjutkan pada unit elusi, elusi dilakukan dalam 6 tahap Yang pertama adalah acid wash, kemudian yang kedua ada water rinse Pembilasan dengan air untuk melepaskan sisa asam Kemudian ada pre-sock, jadi initial elusion dapat dikatakan Dengan memasukkan larutan NACN dan NOH Kemudian ada lean eluate elusion itu elusi dengan larutan eluate dari tahap sebelumnya Kemudian water elusion, elusi dengan air Dan tahap ke-6 terakhir adalah pendinginan Sebelumnya saya ulang sedikit, acid wash itu tujuannya adalah melepaskan falling Terutama senyawa karbonat yang ikut menempel pada permukaan karbon aktif Sehingga nanti menutupi pori, menutupi pori-pori karbon aktif Dan menghalangi pelepasan kompleks AU-CN2- dan AQ-CN2- yang terabsopsi oleh karbon aktif tersebut Oleh karena itu harus dihilangkan dulu dengan cara mereaksikan dengan asam Jadi asam yang digunakan adalah HCL Dimasukkan, disirkulasikan melalui kolom elusi Sehingga nanti larut karbonatnya itu Dan lebih lanjut nanti dibilas lagi dengan air Setelah tahap acid wash ini Pada perhitungan elusi ini digunakan Basis perhitungannya adalah 5 ton loaded karbon Jadi sekitar 5-6 ton loaded karbon Biasanya di pabrik pengolahan emas itu Tinggal nanti tiap berapa lama Kalau kapasitasnya tinggi Termasuk ini yang di perhitungan ini kan 700 ribu ton per tahun Itu termasuk tinggi ya Meskipun tidak tinggi sekali Ada yang kapasitasnya 2 juta ton Nah ini 5 ton loaded karbon yang di elusi per batch Ya loaded karbon itu karbon yang sudah mengasopsi emas dan perak Yang tadi dikeluarkan dari tangki CIL pertama Oke, jadi gambarannya sebagai berikut ya Polom elusi dimasukkan Pas saja yang pertama tadi acid wash asam ya Ini ada valve asamnya Kemudian tadi tahap 2 ada lean eluate Kemudian juga ada air ya Untuk pembilasan Nah nanti asamnya itu keluar dari atas Untuk nanti dimasukkan ke dalam sum tailing ya Di, apa namanya Digunakan juga untuk menetralkan Spens lari ya Dari tangki CIL ke 6 ya Karena kan basah kan Persisian hidasi Nah ini sebagian asam digunakan untuk menetralkan Kemudian loaded karbon dimasukkan dari atas ya Kemudian nanti keluar dari bawah Sebagai barang karbon yang kalau Aktifitasnya sudah berkurang akan dilakukan reaktifasi Baik, nah Yang diberikan disini Untuk acid wash Recycle acidnya 75% ya Maksudnya nanti ketika dialirkan ke dalam kolom elusi ini tadi HCL ini 75% ya Dipakai kembali nanti ya Jadi balik lagi setelah keluar dari atas ya 75% dipakai kembali Kemudian konsentrasi awal HCL yang baru ya Itu 33% Dengan densitas 1,159 ton per meter tipik Sementara itu yang digunakan untuk elusi bukan Konsentratif HCL Tetapi dilute HCL atau HCL encer Dengan konsentrasi Dengan konsentrasi 3% ya Jadi after dan sebelum sebenarnya Ini prior to ya Bukan after saya koreksi Kemudian Ada proses pemanasan ya Karena elusi itu dilakukan pada suhu Sekitar 110-120 Tc Pemanasannya dengan diesel oil Diketahui densitasnya disini 0,82 Kemudian solution flow rate nya ini diberikan ya 21,3 meter tipik per jam Persis desainnya Jadi Laju alir Larutan melalui kolom Adalah 21,3 Kemudian volume Elusi kolomnya 10,6 meter tipik Ya Dimana acid wash ini dilakukan pada elusi kolom ya Untuk kasus ini Ada yang lainnya yang melakukan di tangki terpisah ya Untuk perhitungan kita ini Di kolom yang sama Kemudian volume Larutannya Dan volume kolomnya full 10,6 Volume larutannya 0,7 Bad volume ya Istilahnya itu BV bad volume Jadi volume dari kolom elusinya Sehingga Larutan yang melewati kolom Volumenya adalah 0,7 Kali 10,6 Jadi 7,4 meter tipik Ya Itu yang Masuk dan keluar ya Secara keseluruhan Kemudian Kalau dihitung waktu Selesainya acid wash Itu sekitar 20 21 menit ya Dihitung dari Solution volume Dibagi dengan flow rate nya 7,4 meter tipik Dibagi 21,3 meter tipik Kalau dijadikan menit ya Menjadi 20,9 menit 7,4 meter tipik Dibagi 21,3 meter tipik per hour Nah ini basis Desain yang diberikan untuk acid wash Pertama-tama Digambarkan dulu BFD Dalam Apa Material stream yang masuk dan keluar Dari unit Acid makeup And recycle tank Kemudian dari elusion column ya Jadi Sebelum dimasukkan kolom elusi Asam itu nanti akan Diencarkan dulu ya Kan concentrated acid tadi yang 33% Dimasukkan Tanki Recycling ini ya Tanki makeup Dicampur dengan raw water Jadi ini ada pengaduknya juga Ya Kemudian selain itu Tadi ada recycle acid ya Yang 75% tadi Jadi keluar dari kolom Dari atas ya Jadi ya Itu Kembali lagi 75% 75% dari mana Dari yang masuk ini ya Dari yang masuk Jadi disini streamnya Diberi nama E1 01 Untuk concentrated HCL nya ya Jadi E itu elusi 1 line 1 0 1 Stream number 1 Kemudian raw water E1 02 Dicampur disini Dengan Ini E1 0 8 Luarannya nanti E1 0 3 Nah dibedakan disini E1 0 3 Dengan E1 0 4 ya Karena E1 0 3 ini Melewati namanya Reclaim heat exchanger Dimana reclaim heat exchanger Itu adalah heat exchanger Yang mengambil panas Dari larutan elusi Yang keluar dari kolom Jadi dilewatkan dulu Reclaim heat exchanger Sehingga kebutuhan Diesel oil Untuk pemanasan Di primary Heat exchanger ya Untuk memanaskan Lebih lanjut Ini lebih sedikit Ya Beda kan Jadi dia E1 0 4 Nah setelah Dipanaskan lagi Di primary heat exchanger Jadi E1 0 5 Baru dimasukkan Elusion kolom Nah nanti Yang masuk Ke discharge Asisnya Ya Itu E1 0 7 Yang tadi Di sum telling Tadi ya Di Apa Tangki Tempat penampungan Sebelum nanti Dialirkan Ke TSL Nah Diminta Menghitung Disini Volume Asam Pekat ya Kemudian tonasenya Yang kedua Kemudian volume Raw water Volume Dilute acid Ini E1 0 5 Ya Dari sisi volume 1 0 3 1 0 4 1 0 5 Ini dianggap sama Ya Kemudian Volume Recycle Acid Ini Ya Gampang 75% Dari E1 0 5 Saja Ya Kemudian Volume Minyak Dieselnya Ya Volume Minyak Diesel Itu yang Diminta Menghitung Sedikit Mengenai Proses Apa Tadi Penyerapan Panas Ya Pada Secondary Heat Exchanger Tadi Dan Primary Skemanya Adalah Sebagai Berikut Jadi Untuk Pemanasan Itu Digunakan Minyak Ya Yang Dipanaskan Ya Disini Kemudian Dipumpahkan Nanti Ke Primary Heat Exchanger Ini Jadi Tidak Kontak Langsung Dengan Larutan Yang Nanti Akan Dielusi Ya Nah Kontaknya Bagaimana Melalui Pelat-pelat Tembaga Jadi Nanti Mengambil Panas Dari Pelat Tembaga Itu Tapi Sebelum Kesini Ya Larutan Umpan Elusi Dilewatkan Secondary Heat Exchanger Ini Yang Mengambil Panas Dari Larutan Hot Return From From Kolom Jadi Larutan Panas Yang Dari Kolom Dilewatkan Dulu Secondary Heat Exchanger Sebelum Diproses Pada Tahap Selanjutnya Oke Kemudian Di Rincian Perhitungannya Ditanya Tadi Volume Dan Tonase Asam Pekat Jadi Pada Dasarnya Asam Pekat Ini Digunakan Untuk Makeup Mengganti Asam Yang Dikeluarkan Yang Dikonsumsi Pada Proses Acid Digestion Ini Pada Acid Wash Ini Dimana Basis Perhitungannya 75% Dari Asam Pekat Ini Di Recycle Dipakai Kembali Artinya Acid Discharge 25% Atau Makeup Nya Itu 25% Atau 0,25 Dari Dilute Acid Dari Asam Encernya Yang Dipakai Untuk Elusi Kemudian Kalau Volume Asam Encernya Itu Mengikuti Volume Kolom Elusinya Kali 0,7 Tadi Karena 0,7 Dari Pet Volume Itu Basis Desainnya Sehingga Volume Larutan Asam Encer Ini 0,7 Kali 10,6 Meter Kibik Sama Dengan 7,42 Meter Kibik Ya Nah Diketahui Konsentrasi Larutan Asam Pekat 3% Konsentrasi Larutan Encer 33% Sehingga Nanti Untuk Menentukan Makeup Acid Konsentrasi Asam Pekat Ini Nanti Pakai Perbandingan 3% Per 33% Lebih sedikit Karena Dia Pekat Yang Dibutuhkan 33 33 Kali Discharge Acid Acid Makeup Sama Dengan Discharge Acid 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 0,25 Kali 7,42 Atau 1,86 Meter Kibik Ini Adalah Discharge Acid 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 Asam Pekat Tidak Segini Karena Yang Digunakan Encer Volume Asam Pekat 3 Per 33 Kali 1,86 Per 11 Dari Discharge Acid Sisanya Apa Sisanya Air Nanti Sisanya Raw Water Tadi 0,17 Meter Kibik Berapa Tonase Tinggal Dikalikan Densitasnya Ini Diberikan Di Basis Perhitungan Jadi Yang Warnanya Merah Merah Itu Diberikan Pada Basis Design Jadi 0,2 Ton Per Strip Itu Kita Menghitung Concentrated Acid Atau Stream E101 Selanjutnya Adalah Raw Water E102 Tadi Selisihnya Raw Water Itu Volume Acid Discharge Dikurangi Volume Consentrasi Concentrated Asam Tadi Ya kan Sebagaimana Saya Sampaikan Tadi Sisanya Kan Air Water Jadi Tinggal Dikurangi 1,86 Yang Discharge Dikurangi Dikurangi 1,86 Ini Adalah Acid Discharge Dikurangi Concentrated Acid Tadi Adalah 0,17 Jadi Hasilnya 1,69 Meter Kupik Raw Water Volumenya Yaitu Masanya Tinggal Dikali Satu Saja Sama 1,69 Ton Per strip Per Satu Cycle Acid Wash Pada Satu Proses Stripping Satu Cycle Proses Stripping Oke Itu Mengenai Raw Water Kemudian Stream E103 E104 E105 Itu Dilute Acid Yang Dipakai Untuk Acid Wash Tadi Sudah Saya Sebutkan Bahwa Dia Volumenya Sama Sehingga Sebagaimana Telah Dihitung Sebelumnya Tadi Volumenya Adalah 0,7 BV 1 BV 10,6 Sehingga Volumen Dilute Acid 0,7 X 10,6 7,42 Ini Sudah Dihitung Sebelumnya Jadi BV Bad Volume Sama Dengan Volume Kolom Elusinya Ya Kalau Ditempati Secara Penuh Oleh Larutan Tapi Ini Yang Digunakan 0,7 Baik Kemudian Stream E 106 Diesel Oil Ya Nah Ini Basis Desainnya Yang Diberikan Operating Power Dan Ekivalensi Berapa Liter Perjam Untuk Maksimum Powernya Ya Jadi Operating Powernya Di sini 1706 Kilowatt Kemudian Maksimum Powernya 1800 Kilowatt Dan Pada Maksimum Power ini Flow rate Dari Minyak Dieselnya Itu 215 Liter Perjam Oleh Karena Itu Actualnya Yang Digunakan Liter Per Hour Untuk Proses Elusi Pada 1706 KW Dapat Ditentukan Dari Pembagian 1706 Dibagi 1800 Kali 215 Liter Per Hour Sama Dengan 204 Liter Per Hour Atau 0,204 Meter Kipik Per Hour Ya Itu Volume Minyak Dieselnya Nah Ini Yang Diperlukan Untuk Nanti Menghitung Volume Nominalnya Lalu Ini Volume Per Jam Nah Dalam hal Ini Perlu Dihitung Waktu Apa Namanya Proses Selesai Itu Durasi Proses Berapa Lama Tadi Di Bagian Awal Sudah Dihitung Volume Larutannya 7,42 Flow Rate 21,3 Jadi Completion Time 20,9 Atau 0,35 Jadi Volume Minyak Diesel Tinggal Dikalikan 0,204 Mgb Per Hour Kali 0,35 Hour Jadi Volumenya 0,07 1,4 Untuk Satu Kali Cycle Acid Wash Ya Oke Itu E106 Kemudian E107 Tadi Acid Discharge Sudah Sudah Dihitung Sebelumnya Karena Recycle 75% Jadi Discharge 0,25 Bisa 0,25 Kali Dilute Acid Atau Dilute Acid 7,42 Dikurangi Recycling 5,57 Jadi Acid Discharge Sudah Dipakai Pada Perhitungan Sebelumnya Jadi 1,86 Meter Kubik Ya Itu Rincian Perhitungan Tahap Satu Satu Lagi Recycle Acid Sama Seja Tadi Sisanya Berarti Dari Total Dilute Acid Dikurangi 1,86 Atau 75% Kali 7,42 5,57 Ini Adalah Recycle Acid Yang Dipakai Kembali Nah Kalau Dinyatakan Dalam Bentuk Tabel Ini Bisa Ditulis Illusion Per D-nya Berapa Kali Jadi Pertahun Berapa Kali Ini Dipakai Perhitungan Informasi Saja Kemudian Streamnya Ini Dituliskan Apa Saja Di Atas Yang Ditulis Warna Merah Ini Yang Diberikan Yang Warna Biru Ini Sebagian Diberikan Juga Sebagian Ini Yang Hitam Yang Hitam Ini Yang Terhitung Seperti Tadi Kuantitasnya Dalam Ton Per strip 0,2 Volumenya 0,17 Kemudian Raw Water 1,69 Dilute Acid 7,42 Disini Sama Sama 1,03 1,04 1,05 Minyak Diesel Kemudian Acid Discharge Dan Recycle Acid Ini Summary Dari Hasil Perhitungannya Dalam Masa Tabel Neraca Masa Kemudian Tahap Kedua Water Rinsing Jadi Ini Tujuannya Sebagaimana Saya Sampaikan Untuk Melepaskan Sisa Asam Yang Masih Menempel Pada Permukaan Karbon Aktif Dan Sisa Karbonat Yang Masih Menempel Yang Digunakan Air Dan Minyak Diesel Ya Dimana Airnya Ditampung Dulu Di Illusion Water Tank Dan Ada Proses Pemanasan Dulu Dua Tahap Dengan Reclaim Heat Exchanger Dan Primary Heat Exchanger Sebagai Menitri Saya Sudah Jelaskan Kemudian Stream Raw Water Ini E 201 202 203 Setelah Melalui Reclaim 204 Setelah Melalui Primary Heat Exchanger Masuk Illusion Kolom Nanti Keluar Dailing Sum Dimita Menghitung Volume Raw Water Kemudian Volume Minyak Diesel Untuk Tahap Water Ringing Jadi Tetap Suhunya Tinggi 120 110 Jadi Tetap Perlu Minyak Diesel Baik Jadi Untuk Raw Water Stream Ini Sama E 201 202 203 204 206 Ini Semua Sama Volumenya Basis Desainnya Ini Sudah Ditetapkan Bahwa Untuk Pembilasan Ini Perlu 4 Bat Volume Jadi 4 Kali Dialirkan Air Melalui Kolom Jadi Raw Water Volumenya 4x 10,6 Bat Volumenya 10,6 Volume Kolom Jadi Didapatkan Di sini Volume Raw Water Total Untuk Disirkulasikan Selama 4x Sirkulasi Itu 42,4 Meter Kipik Oke Itu E 201 Hingga 206 Kemudian E 205 Itu Diesel Diesel Oil Ini 205 Sama Caranya Tadi Menghitungnya Berapa Lama Waktu Prosesnya Kemudian Tadi Basis Desainnya Operating Powernya Sekian Kilowatt Maksimalnya Sekian Kilowatt Dan Untuk Maksimal Berapa Liter Per Hour Pokoknya Ketemunya Tadi 0,204 Meter Kipik Per Hour Minyak Dieselnya Itu Dengan Operasi Sekian Ini Tadi 1760 Kilowatt Jadi Dapatnya 0,204 Meter Kipik Per Hour Berapa Lama Water Range Ini Dilakukan Completion Time Dihitung Dari Volume Raw Water 42,4 Dibagi Fluorid Fluorid Dari Airnya Itu 21,3 Sama Dengan Fluorid Yang Asam Tadi Karena Mengikuti Volume Dari Kolomnya Jadi 1,99 Hour Total Waktu Untuk Water Range Ini Atau 119,4 Menit Sehingga Dapat Ditentukan Volume Dieselnya Minyak Dieselnya 0,204 Meter Kipik Per Hour Sudah Dihitung Tadi Sebelumnya Kali 1,99 Hour Jadi Diperoleh Volume Minyak Dieselnya 0,40 6 Meter Kipik Diesel Fluorid Has Been Previous Kipik Baik Ini Untuk Tahap Water Range Ini Neraja Masanya Tinggal Dimasukkan Kembali Kesini Disajikan Pada Tabel Ini Bisa Dilengkapi Datanya Semakin Lengkap Semakin Baik Misalnya Suhu Suhu Density pH Nah Yang Dihitung Tadi Disini Yang Dihitung Low Rate Ini Kemudian Ton Hasil Yang Digunakan Per Strip Jadi Simple Saja Untuk Water Range Basis Desainnya Berapa Kali Dibilas Empat Kali Jadi Kemudian Dieselnya Juga Menyesuaikan Jadi Meter Kipik Per Hour Ada Tinggal Dikali Waktu Hour Berapa Lama Baik Kemudian Tahap Ketiga Itu Namanya Pre-shocking Jadi Ini Perendaman Awal Istilahnya Definisinya Di dalam Larutan NACN Dan NAOH Jadi Belum Betul-betul Lepas Sebenarnya Komplek AOCN2 Minus Dan AGCN2 Minus Ya Namun Sudah Ikatannya Melengah Nanti Nanti Akan Di Ambil Pada Tahap Lin Eloit Tadi Larutan Eloat Dari Tahap Eloci Sebelumnya Yang Sebelumnya Ditampung Di tangki Penampung Larutan Eloat Di Dekat Unit Electro Winning Nah Ini Dilakukan Presok Dulu Material Inputnya Apa Saja Yang Digunakan Ada Kaustik Sudah Natrium Hidroksida NOH Disimpan Dulu Di Storage Tank Di Dalam Storage Tank Konsentrasinya Adalah 40% Ya Dalam Satuan Berat Per Volume Jadi Ton Per Meter Kibik Atau Gram Per Liter Ya Kemudian Sianite NACN Disimpan Di Tangki Penyimpan Larutan Sianida Ini Konsentrasinya Adalah 22% Berat Per Volume Ya Jadi Juga Sama Tadi Apa Namanya 0,22 Ton Per Meter Kibik Kemudian Ini Dicampur Ya Di Dalam Tangki Pencampur NOH NACN Ya Ditambahkan Air Jadi Streamnya Disini Raw Raw Water 301 NOH 302 Cianida 303 Nah Ini Nanti Setelah Dicampur Menghasilkan Stream 304 Dipanaskan Di Reclaim Heat Exchanger Menghasilkan Stream 305 Setelah Dimasukkan Diesel Larutan Hasil Pemanasannya 306 Ini Dimasukkan Illusion Column Outputnya Adalah Larutan Eloate Ya Sebenarnya Sudah dapat Dikatakan Larutan Eloate Dimasukkan Tangki Untuk Elektrolit Elektrowining Ya Stream E308 Nah Yang Ingin Dihitung Disini Adalah Masa Kaustiknya Ya Kemudian Masa Siamidanya Kemudian Volume Larutan Yang Masuk Ke Illusion Column Juga Volume Dari Minyak Diesel Volumen Rewater Dimana Untuk Perhitungan Ini Diberikan Basis Desain NAH Solution Strength Ini Yang Digunakan Pada Proses Elusi 0,03 Ton Per meter Kibik Yang 3% Jadi Yang Disini Kemudian Kemurnian NAH 98% NAH NAH Di Dalam Larutan Umpan Itu Disini Ya Umpan Mixing Itu 40% Weight Per Volume Jadi 0,4 Ton Per meter Kibik Kemudian 22 ton Per meter Per meter Kibik Ya Nah Jadi Kita Menghitung Masa Kaustik Sodanya Bagaimana Menghitungnya Masa NAH Ini Seper Kaustik Purity Tadi 98% Kali Solusion Strength NAH Solusion Strength NAH 0,03 Yang Disini 0,03 Ton Per meter Kibik Nah Tinggal Dikali Solusion Volume Solusion Volume NAH 0,7 PV Atau 7,42 Terkibik Tinggal Dimasukkan Saja Seper 0,98 Kali 3 Kali 7,42 Jadi 0,227 Ton Per strip Ya Oke Kemudian Untuk Ini 3% 3% Kali 7,42 Jadi 0,227 Untuk Fasa Liquid Solusion Mas Fit Rate Dalam Meter Kibik Per strip Bukan Mesh Ini Volume Fit Rate Dalam Meter Kibik Per strip Itu Yang Dicari Sama Dengan Solid Mesh Fit Rate Dibagi Konsentrasi Larutannya Dalam ton Per meter Kibik Jadi 0,227 Sudah dihitung Sebelumnya Ton Per strip Dibagi 0,24 Ton Per meter Kibik Sudah diberikan Di sini Tadi ya 40% Jadi 0,565 Meter Kibik Per strip Ini Masa Dari NAH Yang Keluar Dari Larutan Pengumpannya Di sini ya Dari Tanki Storage E302 Kemudian Tonic Tinggal Dikalikan Densitas Tonic NAH Yang Masuk Ke sini ya Yang Masuk Ke Caustic Storage Tank Ini Volumenya Tadi Sudah Diketahui Tinggal Dikali Densitasnya 1,43 Ini Diberikan Jadi Hasilnya 0,81 Ton Per strip Oke Itu Untuk Tahap Tiga Presok Kemudian Tadi Sianida Consumption Rate Sama Dengan Sper Sianida Purity 98% Kali Solution Strength 0,03 Di Dalam Larutan Yang Dikuti Untuk Ilusi Kali Solution Volumenya 7,42 Jadi Didapatkan Sama Karena Solution Strength Sama Kemurunian Sama Dengan NAH Tadi 0,227 Ton Per strip Solution Sama Dengan Solid Mass Fit Rate 0,227 Ini Dibagi Solution Strength Ini Yang Ditangki Pengumpannya Jadi 0,227 Dibagi 0,22 Ton Per meter Kipik Sama Dengan 1,03 Meter Kipik Per strip Kemudian Larutan Larutan Yang Dihasilkan Electrolite Solution E304 305 306 Ini Sama Dengan Larutan NACN Dan Larutan NAH Volumenya 7,42 Sudah Ditapkan Volume Yang Melewati Kolom Angka Itu Nanti Akan Digunakan Untuk Menghitung Raw Water Dimana Raw Water Itu Ditentukan Dari Pengurangan Total Volume Larutan Dikurangi Volume NAH Larutan NAH Sudah Dihitung Volumenya Tadi Adalah Yang 0,5675 Kemudian Dikurangi Lagi Volume Siangidanya 1,03 Meter Kipik Tadi Dihitung Sebelumnya Yang Ini Jadi Volume Raw Water Adalah Volume Total Dikurangi Volume NAH Dikurangi Volume NACN Hasilnya 5,82 Meter Kipik Per strip Jadi Prinsip Total Masa Sama Dengan Masa Yang Ini Masuk Baik Kemudian Diesel Diesel Prinsip Perhitungannya Sama Pada tahap Resok Operating Power Diberikan 1220 Berbeda Dengan Tahap Sebelumnya Tadi Acid Wash Dan Water Range Lebih Rendah Kemudian Maksimum 1.800 1.800 Tetap Dengan Ekkivalensi Liter Per Hour Kalau Peroperasi Maksimum 215 Nah Ini Didapatkan Dari Spek Peralatannya Sehingga Dalam hal Ini Liter Per Hour Minyak Diesel Nya 1.220 Dibagi 1.800 Kali 215 Sekian Liter Per Hour Sama Dengan 0.146 WTC Per Hour Volumenya Berapa Ya Dikalikan Dengan Waktu Proses Hitting Ini Waktu Proses Sama Tadi Volumenya 7.42 Flow Rate 21.3 Jadi 20.9 Menit Juga 0.35 Hour Jadi Volume Minyak Diesel 0.146 Meter Kibik Per Hour Dikalikan 0.35 Hour Sama Dengan 0.051 Meter Kibik Nah Itu Bisa Kita Samrikan Pada Tabel Berikut 301 Duritnya 5.82 Kuantitinya 5.82 Karena Water Caustic 0.57 Volumenya Meter Kibik Per Hour Tonitnya 0.81 Ton Per Hour Ini Di Storage Ini Di Sianid Storage Kemudian Di Larutannya Larutannya Ada Tiga Stream 304 305 306 Yang Masuk Ke Kolom 306 Ini Setelah Primary Exchanger Ini Setelah Sekundary Kemudian Minyak Diesel Volumenya Volumenya 0.051 Disini Kemudian Larutan Elektrolitnya Volume Larutannya Yang Lewati Kolom 7.42 Baik Itu Tahap Resop Tahap Tiga Tahap Empat Elusi Dengan Line Eluit Jadi Sebagai Yang Sebutkan Line Eluit Itu Larutan Hasil Elusi Dari Tahap Sebelumnya Yang Konsentrasi Emas Masih Rendah Ini Digunakan Untuk Mengambil Emas Dan Perak Yang Sudah Akan Lepas Dari Karbon Aktif Sehingga Nanti Emas Dan Perak Terlarut Dalam Larutan Line Eluit Jadi Yang Digunakan Larutan Line Eluit Ini Dari Tangki Line Eluit Kemudian Tetap Masih Ada Pemanasan Sehingga Ada Diesel Oil Melewati Stream Equipment Sama Jadi Disini 401 402 Setelah Lewat Reclaim Heat Exchanger 403 Setelah Lewat Primary Sebelum Masuk Elusion Kolom Produk Ke Elektrolit Tank Itu 405 405 Ya Nah Line Eluit Sudah Diberikan 4 BV Jadi 42,4 Sama Seperti Tadi Air Untuk Rinsing Tadi Nah Diesel Sama Cara Menghitung Operating Power Kemudian Liter Per Hour Pada Maksimum Power Sehingga Diesel Use Pada Operating Power Dapat Dihitung Diperoleh 0,146 Kemudian Waktu Prosesnya Untuk 42,4 Meter Kipik Per Strip Dengan Flow Rate 21,3 Meter Kipik Per Hour Selama 1,99 Jam Sehingga Tinggal Dikalikan Volume Dieselnya 0,146 Kali 1,99 Diperoleh 0,290 Meter Kipik Untuk Tahap Lean Illusion Lean Illusion Lean Illusion Oke Itu Tahap Keempat Ini Summary Dalam Tabel Raca Masanya Jadi Dimasuk Masukkan Sini Kemudian Yang Berikutnya Tahap 5 Tahap Water Illusion Jadi Illusion Dengan Air Jadi Sebagian Yang Sudah Lepas Yang Masih Pada Permukaan Karbon Aktif Dilarutkan Lagi Di Dalam Air Dan Masih Ada Sisa Lean Elway Tadi Yang Menempel Jadi Ini Stream Material Yang Dimasukkan Row Water Masuk Ke Illusion Water Tank Diesel Masih Tetap Dibunakan Karena Suhunya Suhu Illusion Tetap Jadi Ada E 501 502 503 504 505 506 Nah Ini Masuknya Nanti Ke Lean Elway Tank Yang Nanti Dipakai Untuk Tahap Berikutnya Batch Berikutnya Hasil Dari Water Illusion Oke Nah Cara Menghitungnya Juga Sama Dengan Tahap Sebelum Sebelum Tadi Dari Basis Desain Ini Untuk Water Illusion Tiga Kali Dilewatkan Tiga Batch Volume Jadi Tiga Kali Sekian Meter Kibik Tadi Diberoleh 31,8 Meter Kibik Per Strip Untuk Menghitung Minyak Diesel Juga Sama Operating Power Sama Ini Dengan Tahap Sebelumnya Tadi Yang Presok Jadi Volume Minyak Diesel Minyak 1.200 Dibagi 1.800 Kali 215 0,143 Meter Kibik Per Hour Dikalikan Waktu Prosesnya Ya 31,8 Dibagi 21,3 1,49 Jam Jadi Volume Minyak Diesel 0,146 Meter Kibik Per Hour Kali 1,49 Hour 0,218 Meter Kibik Itu Tahap Kelima Dimasukkan Di sini Pada Tabel Raca Masanya Kemudian Tahap Terakhir Water Guling Jadi Kan Tadi Panas Selalu Suhunya Dari 1 Sampai 6 Tadi 110 120 Derajat Celcius Nah Tahap Terakhir Itu Didinginkan Ya Didinginkan Karbon Aktifnya Yang sudah Dilakukan Elusi Tadi Ini Tidak ada Diesel Yang digunakan Sebenarnya Ya Ini Saya Coret Saja Pada Tahap Pendinginan Ini Tidak Ada Minyak Diesel Yang Digunakan Ya Jadi Jadi Yang digunakan Raw Water Saja Ya Jadi Streamnya itu Raw Water 601 Ya 602 Sebelum masuk Reclaim 603 Setelah Primary 604 Masuk Illusion Column Nah Ini Nanti Hasilnya Masuk Lean Illuit Tank Ya Yang digunakan Untuk Nanti Illusi Juga Tahap Berikutnya Jadi Prinsipnya Ya Ini Semua Sudah Mengandung Mas Jadi Tidak Boleh Dibuang Jadi Harus Dipakai Pada Siklus Berikutnya Yang Dihitung Disini Adalah Volume Raw Water Jadi E601 602 603 604 606 Sama Jadi Ini Lint Illuit Solution Nanti Ke Tangkinya Ya Nah Ini Basis Desainnya Untuk Pendinginan Ini Hanya Satu Bat Volume Ya Jadi Volume Air Pendinginnya 10,6 Meter Per strip Dengan Laju Tadi 21,3 Meter Per hour Pengalirannya Ya Satu Bat Volume Minyak Dieselnya Nol Karena Tidak Ada Pemanasan Lagi Ya Jadi Dimasukkan Disini Sama Sama 10,6 Disini Dalam Ton Maupun Dalam Meter Tipik Per hour Fluoridnya Sama Minyak Dieselnya 0 Fluoridnya Ini Air Jadi Satu Minyak Dieselnya 0,8 Tidak Dipakai Di dalam Perhitungan Baik Baik Untuk hari ini Materinya Sampai Disini Untuk Selanjutnya Nanti Akan Dibahas Neraca Masa Dan BFD Proses Virometallurgi Besok Mulai Pak Imam Jadi Ada Neraca Panasnya Kalau Yang Pak Berhitungan Neraca Panasnya Besok Kemudian Sampai Minggu Depan Setelah Itu Pak Taufik Memberikan Contoh Perhitungan Neraca Masa Neraca Panas Dan BFD Untuk Pabrik Virometallurgi Lainnya Pak Imam Akan Membahas Pabrik Peluburan Feni Pak Taufik Akan Membahas